Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama burungku sebelum ke video kita intro dulu ya teman-teman nah teman-teman hari ini saya akan membahas 5 cara merawat kenari bakalan agar cepat bunyi umur kurang 4 bulan tuh teman-teman nah 5 cara merawat kenari bakalan agar cepat bunyi umur kurang 4 bulan cara merawat kenari bakalan agar cepat bunyi yang mempunyai umur kurang dari 4 bulan memang tidaklah mudah nih teman-teman tapi biasa dilakukan jika mengetahui trik khususnya burung kenari yang merupakan salah satu burung yang biasa dilombakan ini memang banyak peminatnya tuh selain suaranya yang bagus harganya pun juga tidak terlalu mahal banyak pencari burung kenari yang memilih burung kenari yang berumur kurang dari 4 bulan karena harganya lebih murah tapi jika tidak mengerti cara merawatnya bisa sulit untuk berkicau umur burung kenari mulai berkicau adalah sekitar 4 bulan sampai 5 bulan jika anda ingin burung kenari murah umur kurang dari 4 bulan bisa dilatih ada caranya tersendiri nah ini dia teman-teman beri makanan kaya yang protein kenari yang masih muda harus diberi makan yang kaya akan protein untuk pertumbuhan sel organ dalam dan juga bulu-bulunya agar kenari bakalan tumbuh dengan sehat sebaiknya diberi makan yang mengandung protein sekitar 20-22% pemberian makanan berupa biji-bijian juga sangat diperlukan untuk menunjang perkembangan burung kenari yang masih muda tuh teman-teman nomor 2 jemur secukupnya merawat kenari bakalan agar cepat buli dan masih berumur kurang dari atau sekitar 4 bulan yang selanjutnya yaitu dengan menjemur burung kenari di bawah sinar matahari selama sekitar 1 jam taminde yang terkandung dalam sinar matahari bisa menguatkan tulang burung dan percantik bulu jemur burung kenari mulai pagi sampai sekitar jam setengah 10 hindari untuk menjemur pada jam 10 lebih atau jam 12 lewatnya nomor 3 beri makanan tambahan yang tepat memberikan makanan tambahan merupakan salah satu cara perawatan kenari agar cepat gacor atau berkicau terus-menerus makanan tambahan yang cepat untuk kenari yang masih muda adalah telur rebus yang diberikan setiap pagi dan sore hari dengan versi setengah putir telur yang digunakan adalah telur puyuh kandungan protein dalam telur puyuh sangat tinggi dan cocok sebagai makanan tambahan burung kenari tapi jangan setiap hari ya teman-teman bisa seminggu sekali atau seminggu dua kali ya teman-teman nomor 4 beri makanan yang banyak kalsium dan fosfornya cara merawat kenari bakalan agar cepat bunyi juga harus dilakukan dengan memberikan makanan yang banyak mengandung fosfor dan kalsium fosfor adalah kalsium sangat bermanfaat untuk pertumbuhan paru dan bulu burung kenari untuk memberikan asupan kalsium dan fosfor pada burung kenari bisa menggunakan tulang sotong pasti tahu dong di toko burung banyak ya teman-teman bisa kalian cari nomor 5 lakukan pemastran nah ini yang paling penting sih teman-teman ini dia tahap cara yang harus dilakukan agar kenari muda bisa cepat berkicau yaitu dengan melakukan pemastran burung kenari muda yang berumur kurang dari 4 bulan sangat cocok untuk dilakukan pemastran karena pemastrannya bisa menggunakan sesama burung kenari yang sudah gacor ataupun dengan menggunakan media mv3 agar lebih efektif letakkan suara tersebut dalam satu ruangan merawat kenari bakalan umur 2 bulan dan kurang dari 5 bulan memang harus dilakukan secara ekstra dan benar burung kenari yang sudah dilatih sejak dini bisa menghasilkan suara yang lebih bagus dan sesuai dengan keinginan pemiliknya hal ini dikarenakan pemastran dilakukan sejak burung belum berkicau jadi hasilnya bisa sesuai dengan yang dijadikan master cara merawat kenari bakalan agar cepat bunyi yang berumur 4 bulan akan berhasil jika memiliknya juga ketelaten dalam merawatnya terima kasih semoga bermanfaat salam kicau salam burungku terima kasih terima kasih